Halo guys, kembali lagi bersama saya, seperti biasa kita akan mau review gaji para youtubers. Kali ini channel youtube yang bernama Rahmat Channel. Langsung saja ke website socialblade atau ke situs socialblade untuk melihat data beserta estimasi atau perkiraan pendapatan dari channel youtubenya. Rahmat Channel telah mengupload atau mengugah video sebanyak 535 video. Jumlah subscribernya untuk sementara 275.000 subscriber. Video view atau penyanyangan videonya sebanyak 46.024.930. Kauntri atau negaranya, ID atau Indonesia dengan tipe channelnya People. Rahmat bergabung dengan youtuber tanggal 12 September tahun 2017. Sudah mendapat total grade B dari situs socialblade. Socialblade rankingnya ke-105.788. Subscriber ranking atau peringkat pada subscribernya ke-2016. Video view ranking atau peringkat pada penyanyangan videonya ke-186.973. Kauntri rank atau peringkat pada negara Indonesia ke-121. People rank atau peringkat pada tipe channelnya ke-1387. Oke guys, kita mau lihat penyanyangan videonya. Penyanyangan videonya selama 30 hari terakhir atau 1 bulan terakhir sama dengan 3 juta 2 ribu. Menurun 25,6 persen jika dibandingkan periode sebelumnya. Kemudian pelanggan-pelanggan atau subscribernya selama 30 hari terakhir channel Youtubenya mengumpulkan subscriber sebanyak 16.000 subscriber. Menurun 15,8 persen jika dibandingkan periode sebelumnya. Lanjut ke statistik penambahan subscriber dan perkiran pendapatan harian dan mingguannya. Rata-rata penambahan subscriber hariannya 534 subscriber dan mingguannya 3.730 subscriber. Dan rata-rata pendapatan hariannya 27 USD dan mingguannya 187 USD. Berapa keperkiran penghasilan bulanan dan tahunannya? Ayo kita melihat di datanya. Perkiran pendapatannya per bulan terendah 800 USD hingga tertingginya per bulan 12.800 USD. Dan per tahun terendahnya 9,6K atau 9.600 USD hingga tertingginya per tahun diperkirakan 153.600 USD. Langsung saja kita melihat harga dolar terbaru dan untuk mengkonversi. Estimasi pendapatannya atau perkiran pendapatannya yang masih dalam dolar ke rupiah Indonesia. 1 USD terupdate hari ini sama dengan 14.767,50 rupiah Indonesia. Langsung kita salin ke kalkulator. Oke guys disini kita akan mengkonversi estimasi pendapatannya per bulan dan per tahun yang minimalnya saja atau yang terendahnya saja karena yang terendahnya yang biasanya sangat mendekati gaji atau penghasilan. Sebenarnya perkiran pendapatan dari rahmat channel per bulan terendahnya 800 USD jika dikonversi ke rupiah Indonesia atau dikalikan yang 14.767 harga dolar hari ini sama dengan 11.814.000 rupiah. Ini adalah tafsiran penghasilan tahunannya. Ini adalah tafsiran penghasilan bulanannya. Kita cek lagi per tahunnya. Perkiran pendapatannya per tahun atau rendah 9.600 USD jika dikonversi ke rupiah Indonesia atau dikalikan dengan 14.767 harga dolar hari ini sama dengan 141.768.000 rupiah. Ini adalah tafsiran penghasilan tahunannya. Oke guys itu dia tadi estimasi pendapatan dari rahmat channel. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian video kali ini terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.